Intro Oke saya akan lanjut ke pembahasan soal nomor 5 Hasil penjumlahan dari semua bilangan bulat X yang memenuhi Nah ini pertidak samanya Kurang dari sama dengan 0 ya Oke ini kita faktorkan aja ya Masih ingat kan caranya Untuk bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C Teman-teman faktorkan menjadi 1 per A AX AX gitu Jadi ini A nya itu 3 Jadi 1 per 3 3X 3X Akar 5 min X Biarin aja Nah bagian sini cari 2 buah bilangan Kalau dijumlahkan Hasilnya harus Negatif 4 Kemudian kalau dikalikan hasilnya 1 kali 3 Hasilnya 3 Berapa tuh? Negatif 3 dan negatif 1 Min 3 Min 1 gitu ya Per Nah bawah ini Kan sulit untuk difaktorkan Kita tulis ulang aja Tapi nanti kita cek Definit Nanti saya jelasin X tambah 1 Ini akar X tambah 1 Kurang dari sama dengan 0 Oke ini kita hapus 1 per 3 kali 3X Itu X 1 per 3 kali min 3 Min 1 Kemudian 3X min 1 Akar 5 min X Per X kuadrat Tambah X tambah 1 Akar X tambah 1 Kurang dari sama dengan 0 Nah bagian ini kita cek definit Definit Ya Apakah dia definit negatif Atau definit positif Definit Untuk bentuk AX kuadrat Tambah BX Tambah C Kalau definit positif Definit positif Itu syaratnya A nya positif Kriminannya B kuadrat Min 4 AC Itu negatif Ya Kalau definit negatif A nya kurang dari 0 Diskriminannya kurang dari 0 juga B kuadrat Min 4 AC Atau D Ini ya Kurang dari 0 juga Nah definit itu artinya Kalau definit positif Berapapun nilai X Hasilnya pasti positif Definit negatif Berapapun nilai X Hasilnya pasti negatif Nah Untuk persamaan X kuadrat Tambah X Tambah 1 Itu kan A nya itu 1 A nya lebih dari 0 Jadi gak mungkin ini Definit negatif Sekarang kita cek Diskriminannya Kita cek D nya B kuadrat Dikurangi 4 AC B nya disini 1 Dikuradratkan jadi 1 Dikurangi 4 A nya 1 C nya 1 Berarti berapa tuh 1 dikurangi 4 Negatif 3 Kan kurang dari 0 Jadi terpenuhi syarat ini nih A nya lebih dari 0 D nya kurang dari 0 Jadi bagian sini Definit positif Ya Definit positif Oke Kita tulis deh Jadi X kuadrat Tambah X Tambah 1 Ini definit positif Definit Positif Artinya Kita gak usah Mempedulikan nilai X nya Karena ini akan selalu positif Nilai akar juga selalu positif ya Ini juga selalu positif Ini juga selalu positif Akar itu selalu positif Tapi ada syaratnya Akar itu Di dalam akar Gak boleh negatif Ada syarat Syaratnya ini Nanti kita pakai 5 min X Ini gak boleh negatif Isi di dalam akar Gak boleh negatif 5 min X Harus positif Lebih dari atau sama dengan 0 Harus positif atau 0 Ya Jadi min X Lebih dari sama dengan negatif 5 Kita kali negatif X Tandanya dibalik Kurang dari sama dengan 5 Ini syaratnya Syarat ke 1 Yang kedua Ini juga ada akar Gak boleh negatif X tambah 1 Harus lebih dari sama dengan 0 Jadi X lebih dari sama dengan negatif 1 Ini syaratnya kita pakai Oke Nah baik Perhatikan Bagian sini Ini akar pasti positif Atau 0 Kemudian ini juga Gak mungkin negatif Dan ini definite positif Pasti positif Logikanya gini Ini kan kurang dari 0 Kurang dari sama dengan 0 Negatif atau 0 Ini positif 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 Berarti bagian sini Gak boleh positif Karena kalau ini positif Maka hasilnya Akan lebih dari sama dengan 0 Artinya bagian sini Harus kurang dari Sama dengan 0 juga Ya Artinya X minus 1 3X minus 1 Harus negatif Atau 0 Agar hasilnya Sesuai ini Pertidak samaan ini Paham gak? Jadi kalau ini negatif Negatif kali positif Dibagi positif Kali positif Baru jawabannya negatif Ya gak? Jadi bagian sini Harus negatif Atau 0 Jadi kurang dari sama dengan 0 Ini kita faktorkan Pembuat 0 nya X sama dengan 1 X sama dengan positif 1 per 3 Jadi kalau kita buat Garis bilangan Kita buat garis bilangan Ini 1 dan 1 per 3 1 per 3 1 Ada sama dengannya Tertutup Kalau kita cek Tanda Oke Bagian sini Positif Negatif Positif Teman-teman cek aja Yang kita cari Kurang dari sama dengan 0 Berarti bagian sini kan Nah Kemudian Saratnya kita masukkan Kurang dari sama dengan 5 5 itu disini Misalkan Kurang dari sama dengan Berarti ke Kiri kan Kemudian Lebih dari sama dengan Negatif 1 Negatif 1 itu kurang lebih disini lah Negatif 1 Lebih dari sama dengan Berarti ke kanan Gitu Jadi mana yang memenuhi Daerah sini Teman-teman Daerah sini Pertanyaannya Hasil penjumlahan dari semua Bilangan bulat X Disini bilangan bulatnya mana Antara 1 per 3 Dan 1 Satu juga masuk ya Karena ini tertutup Cuma ada satu Ya X nya yang bilangan bulat Itu cuma ada satu Ya Satu ini Antara 1 per 3 Dan 1 Disini kan gak ada kan Gak ada bilangan bulat lagi Jadi cuma satu Ya kalau dijumlahkan Ya tetap satu Jadi jawabannya adalah B Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton